Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara merubah teks tulisan menjadi suara atau istilahnya text to speech. Cara ini berguna buat kalian yang ingin membuat konten tetapi males untuk mengisi suara. Maka bisa menggantinya dengan menggunakan mesin suara ini ya. Oke, disini sudah ada file suara yang saya buat dari tulisan dan bisa kalian perdengarkan suaranya seperti ini. Jika kalian memiliki foto yang tidak sempurna atau blur di Android, maka kalian bisa memperbaikinya dengan mudah dengan menggunakan aplikasi Remini. Aplikasi ini mampu bekerja untuk memperbaiki kualitas foto yang blur. Nah, seperti inilah teman-teman untuk suaranya bisa kalian perdengarkan begitu lembut ya, tidak seperti suara robot. Nah, disini ada dua cara yang akan saya tempuh yaitu cara berbayar dan juga cara gratis. Tentu saja masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Oke, silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, yang pertama adalah cara berbayar yaitu dengan menggunakan voiceline dari Feedtune. Kalian bisa mengunjungi situsnya pada link yang ada di deskripsi video saya. Nah, tampilannya seperti ini setelah dibuka. Kemudian di bagian ini ada kolom yang harus kita masukkan tulisan. Saya masukkan saja disini tulisannya berbahasa Indonesia. Kemudian di bagian bawah ada pilihan bahasa. Di sini kita tinggal pilih saja misal bahasa Indonesia. Ini dia bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga ada jenis suara yang bisa kita pilih. Di antaranya suara laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang kita perdengarkan satu persatu dari suaranya. Pertama, suaranya Nur. Kemudian di sini, di bagian bawah ini ada kecepatan suara dan juga untuk nada atau bahasa kitanya logat ya. Ya, sekarang kita perdengarkan dulu untuk suara dari Nur ini. Ini adalah preview dari suaraku. Menggunakan perangkat lunak suara. Kemudian ada suara laki-lakinya juga. Rizky misalnya. Ini adalah preview dari suaraku. Menggunakan perangkat lunak suara. Ya, kemudian ada lagi suara bayu. Ini adalah preview dari suaraku. Menggunakan perangkat lunak suara. Nah, pokoknya di sini banyak sekali berbagai macam suara ya. Contoh saya pilih misalnya suara Fajar. Kita perdengarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Suaranya lembut sekali seperti wanita sungguhan ya. Kemudian setelah diatur untuk kecepatan dan juga nada suaranya. Kemudian kita pilih generate TTS atau text to speech. Pilih generate. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu bisa kita perdengarkan untuk suaranya di sini. Ya, kemudian di sini ada pengaturan. Pertama, untuk volume suara bisa kita atur. Tapi lebih baik dimaksimalkan ya. Kemudian di sini untuk gaya bicara juga bisa kita atur. Kemudian jika sudah, kita pilih create zone. Pilih OK. Lalu pilih download untuk menyimpannya ke penyimpanan internal. Oke, kita download. Jika kalian memiliki foto yang tidak sempurna atau belum di Android, maka kalian bisa memperbaikinya dengan mudah dengan menggunakan aplikasi Remini. Aplikasi ini mampu bekerja untuk memperbaiki kualitas foto yang... Oke, mantap sekali teman-teman suaranya ya. Ini menurut saya baik sekali. Suaranya lembut seperti orang sungguhan. Dan ini sekali lagi berbayar. Kemudian sekarang kita coba untuk yang kedua, yaitu yang gratisan. Yang gratisan ini adalah menggunakan aplikasi TTS atau text to speech. Seperti ini aplikasinya, sangat ringan, tidak sampai 6 giga. Kurang lebih tadi 5 gigaan ya. Oke, sekarang kita buka untuk aplikasinya. Kemudian di sini kita klik dulu untuk pengaturan. Lalu pilih kecepatan suara, lalu gaya bicara, volume, serta bahasa yang kita inginkan. Kemudian sama seperti tadi di kolom ini kita masukkan untuk suaranya. Kemudian kita klik speech untuk mendengarkan suaranya. Jika kalian memiliki foto yang tidak sempurna atau blur di Android, maka kalian bisa memperbaikinya dengan... Ya, ini suaranya seperti suara Google Assistant ya. Bisa kalian perdengarkan. Kalau yang sering biasa menggunakan suara itu mungkin sudah tidak aneh lagi. Kemudian untuk menyimpannya kita pilih save as file. Ya, sudah berhasil disimpan. Kemudian sekarang kita perdengarkan untuk suaranya seperti ini. Oke, ini suara untuk yang gratisan. Kita coba dulu buka. Jika kalian memiliki foto yang tidak sempurna atau blur di Android, maka kalian bisa memperbaikinya dengan mudah dengan menggunakan... Nah, ini dia yang gratisan. Suaranya rada-rada belepotan ya. Kemudian ini dia suara yang berbayar, yaitu menggunakan voiceline dari Vintune. Kita buka suaranya seperti apa, perbandingannya dengan yang gratis ya. Jika kalian memiliki foto yang tidak sempurna atau blur di Android... Oke, tentu saja jauh ya. Yang berbayar sama yang gratis, suaranya jelas-jelas beda dan lebih lembut. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian gunakan yang mana saja menurut kebutuhan kalian dan semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dan silahkan dislike kalau tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.